ULTI! I need ULTI! Tuh sahabat mencet ulti nya cu! Tuh kan malah kayak gitu loh Assalamualaikum Folo Halo balik lagi di Newbie Gaming Di gameplay kali ini kita akan kembali memainkan game Dragon Ball Sparking Zero Kita akan lanjutin cerita dari Vegeta temen temen ya Kita lanjutkan saja Oke di episode kemarin Vegeta berhasil melawan Cell temen temen Ya walaupun dia ngalahin Cell itu pada akhirnya tetep si Sengoku temen temen ya tapi it's oke lah apa-apa guys beberapa saat setelah Gohan mengalahkan Cell Gohan yang telah tumbuh dewasa datang ke tempat Vegeta untuk menanyakan partisipasinya dalam Tenkaichi Budokai mendengar hal itu Vegeta memutuskan untuk ikut berpartisipasi dan Goku yang sedang berada dalam alam baka pun memutuskan untuk ikut berpartisipasi Vegeta mulai berhati bersama putranya Trunks supaya bisa menang melawan Goku di Tenkaichi Budokai Tenkaichi Budokai bukannya yang itu ya guys ya yang si Goku mati ya guys ya yang disininya ada lingkarannya tuh oke ini Trunks kecil itu banget ya udah bisa apa namanya Super Saiyan anjir curang anjir nge-cheat nge-cheat padahal kayak Vegeta Son Goku itu bisa bisa apa namanya bisa Super Saiyan itu lama cu tapi ini bocil-bocil bisa langsung Super Saiyan anjir curang coba banget terdapat nih langsung ulti cu dua baru gak oh anjir baru cu jurusnya beda-beda anjir oke 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 kalo dia gak pake baju apa baju saya dia guys ya namanya baju saya apa baju apa itu guys yang warna biru yang biasa dia pake itu jurusnya beda lagi cu lumayan 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 bisa buat clickbait guys clickbait kayak Kimi-Himi clickbait ya Gisa kau masih muda makasih disini dia nikah dia nikah mas apa ya Gisa si Vegeta ya Gisa tenkai chibudokai 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 tetep ya Gisa jiwanya itu tetep jiwa bocil dia dia pengen tetep ke taman bermain guys wih anjir bagus 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 kita masih punya rasa kebapak-bapakan ya Gisa anjay dia seumuran sama Goten guys sebaya sama Goten eh beda lagi guys kita kira yang ini yang si Goku oh iya bener guys itu ada lingkaran ada lingkaran itunya lingkaran surganya dari hasil pengundian Vegeta merasa senang karena akhirnya dapat bertarung dengan Goku dalam pada pertandingan pertama tetapi dalam pertandingan pertama Gohan tiba-tiba Supović dan Yamu masuk ke dalam dan mengambil energi Gohan kemudian terbang meninggalkan tempat tersebut Vegeta sengaja mengajar mengajar Supovi Supović bersama Goku dan kawan-kawannya aduh wah ini nih si apa namanya si kakak-kakak aneh anjir setelah Supović dibunuh oleh Babibi ditambah lagi Piccolo dan keren menjod ngomong apa sih baby Vegeta mengajar ah namanya susah-susah banget anjing ke Dabra ke Dibri ke Dubru anjing babi pertarungan sama Dabri dan kini gue belum selesai emosi sendiri gue bacanya selagi menyelesaikan pertarungan antara Gohan dan Dabra Vegeta menunjukkan kekesalahannya karena gagal bertarung melawan Goku di Tenkai Shibudokai dan kemudian Dabra dan Babibi menyadari niat jahat Vegeta bukan namanya susah-sahabat Dabra Babibi Tai ntar namanya nama tuh normal lah kasih namanya normal aku akan memanfaatkan siapa yang mau memanfaatkan kita guys Babibi oh ini cara caranya biar Shibudokai kita bisa melawan si Goku temen-temen ya dia di apa kayak mempersilahkan dirinya buat dirasuki gitu guys oh menang pakai suci otak menggunakan suci otak kita menggunakan cuci otak ya guys ya nih disini nih ada tulisan nih untuk apa aku selama ini terus berlatih setelah Kakarot mati pun agar suatu saat dapat bertarung nih kalau yang ini biar bagaimanapun aku ingin menang dari Kakarot aku ingin bertarung aku ingin bertarung guys maniak pertarungan itu bernama Vegeta nanti disini ada logo M nya kayak jidatnya si Vegeta guys wah anjir langsung murka guys kekuatannya guys kekuatan murka wah ini dia guys ini cara agar si si Vegeta bisa melawan Goku dengan serius temen-temen ya maksudnya si si Goku tuh bisa melawan Vegeta dengan serius guys karena Vegeta itu selalu ingin menang melawan Goku setelah dipindahkan ke arena Tenkei Cibidoka oleh Badidi dia menghancurkan arena untuk memperlihatkan keseriusannya Abidi Abidi oke kalau melanjutkan pertarungan di arena akan menimbulkan banyak korban jiwa Goku yang berpikir demikian memutuskan untuk bertarung dengan Vegeta dan meminta untuk pindah tempat Vegeta dan Goku berpindah ke tempat yang tidak ada orang di sekitar mereka Badidi mencoba mengendalikan Vegeta untuk membunuh Dewa Kai tetapi Vegeta melawan mengendalikan itu kemudian bertarung melawan Goku tuh kan tujuannya itu hanya untuk bertarung melawan Goku temen-temen ya belakang dia udah mati cok gimana mudahnya cok goblok wah kakakannya seimbang guys kakakannya seimbang sama Vegeta teman-teman Tensei Tensei dia ingin berhati dingin lagi guys kayak gimana dia terakhir gitu loh itu guys tujuan utamanya gitu guys biar dia bisa merasakan kejahatan dalam tubuhnya lagi temen-temen ya jadi dia biar bisa merasakan kedinginan dari hati temen-temen pokoknya kayak jomblo gitu lah ya guys ya come on kita melawan Son Goku wuh alah sabar anjar harga diri pangeran cok ada harga diri pangeran hmm anjoy hmm hilang dia kemana aja hmm mamam tuh harga diri pangeran harga diri pangeran hmm hilang cok dia ke atas lagi mana kau Son Goku panel impact tus mamam mana lagi mana lagi sambing wuh dapet jangan cok menghindar cok ini ini kalo pas kita pas pake goku perspektif kita di gokunya guys yang kayak sebelumnya kita kau hmm anjir tus hilang lagi cok menghindar mulu cok oke oke kita kita menjauh dulu guys mana dia cu hilang anjir sabar 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 impact dulu guys impact dulu guys hilang dia kemana mana mana dia cuy tus hilang anjir baby bisa-bisanya kayak gitu menghindar cok hmm dan cok ala ala boy ala boy masa dari tadi taijutsu doang cok gak ada ininya gak ada jurusnya cu ah ala pegel banget pegel menghindar mulu anjir majinbu majinbu udah mau datang guys majinbu shit gara-gara kedatangan majinbu kita jadi kalah cu kita belum sempet jurus si soalnya si apa namanya si gokunya itu udah ngerasa merasakan key yang sangat besar dari majinbu temen-temen majinbu adalah lawan yang sangat susah ya walaupun nanti dia jadi temen kita juga sih ketika kita diberitahu bahwa semua orang akan dibunuh oleh majinbu dengan terpaksa ia menghentikan pertarungan dengan goku goku mengatakan kalau mau lanjut mengalahkan majinbu kita harus bertarung bersama-sama tetapi goku dibuat pingsan oleh vegeta karena ia merasa tanggung jawab atas bangunnya majinbu ia langsung pergi ke tempat majinbu dengan tekat untuk mengorbankan dirinya vegeta di hadapan majinbu namun saat itu dia sudah tidak bisa merasakan key milik gohan lah mana cok guhanya cok hilang gak hehehe walau jele dan bodoh anjir langsung di langsung di itu cok langsung dihina gemoy gemoy ekspresinya lucu banget lucu banget anjir majinbunya gemoy anjir kabar sawar-sawar kalau dulu kalau dulu pas main di PS2 nih guys ya senang buat pakai majinbu guys soalnya kalau pakai majinbu itu bisa jurus biar dia jadi itu cok biar jadi apa namanya roti habis itu kita menang cok udah simpel itu guys kalau pakai majinbu guys alah gak dapet nih jauh ih dapet cok ngikutin itu anjir ngikutin orangnya maju cok hajar 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 oblok anjir dipentalin doang cu dapet nih anjir mana mana majinbu mana majinbu jini kali ini gue serius ya gisa kali ini gue serius ya gisa dari tadi gue belum serius sini kau eh segit lah yang serius yang serius anjir ulti anjir ulti susah banget mencet ultinya cu oh to the final slice to the final slice guys eeeh eeeh eh gila kekuatannya kekuatan saya jeta itu bet bro lemah bet benar ini bahaya 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 cok bahaya cok bahaya aduh kenapa player anjir tuh tuh kayak lubang makenya yailah kena serangan langsung kalah cok langsung udahan anjir cupu banget emosi nih sama stick ini nih kalau di R2 bullet R2 bullet tuh gak bisa langsung dapet gitu loh kita berpikir dia tak akan sanggup mengalahkan majinbu kalau hanya bertarung seperti biasa sehingga dia bertekad untuk mengalahkan majinbu dengan mempertarungkan segala yang dia miliki kemudian dia berbicara kepada Trunks yang datang untuk menolong sang ayah dalam menghadapi situasi genting Trunks berlumau mama o taiset ni shiro ya hah do do yukuto papa mama o taiset ni shiro te mainnya siapa cu mainnya Trunks omae wa akambu no koro kera ichidomo daite yatta koto ganakata na eh takasete kre anjai ni sifat kebapak-bapak banyak lor guys bisa asat genting mana peluk kuatnya peluk anjing penipu nih penipu tinggal meluk doang anjing malah dipukul goblok pokoknya dipeluk malah dipukul guys bapak macam apa ini dia gak mau gak mau itu kali ya si Trunks ngeliat bapaknya mati langsung kingnya keluar skrikaban itu dia Bulma kah istrinya si Vegeta Bulma kah guys Bulma yang pertama ketemu sama si itu guys si Kakarot yang diintip yang diintip itunya celananya lah anjir tiba-tiba mati anjir dia melakukan bom bunuh diri guys Vegeta kehilangan nyawa setelah meledakan diri sendiri dalam pertarungan dengan Majin Bu tetapi Tuhan Enma tidak mengirimnya ke neraka karena berpikir dia dapat berguna jika terjadi sesuatu kemudian Vegeta kembali ke bumi dengan dibawa oleh nenek Pramal Vegeta bergabung dengan Goku yang sedang bertarung dengan Majin Bu kemudian Goku meminta tolong kepada Vegeta untuk bergabung dengannya menggunakan potara tetapi Vegeta menolaknya dia sudah bergabung dia kalau bergabung gak mau terus enjir dia mau si Goku bisa Super Saiyan 3 burma dimakan anaknya si Trunks juga sama diserap anjay gara-gara ini dia emosi karena keluarganya dimakan sama Majin Bu kalau gak dimakan dia gak mungkin mau bergabung sama Goku karena rival abadi rival abadi ini Majin Bu nya udah udah transformasi ke level next ya geja anjay pusingnya tuh belum sabar sabar co terus wow berubah 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 misete yaru yuk super Vegeta nih ora 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 dapet nih dapet nih dapet nih dapet nih dapet nih dapet nih gak bisa sih gak dapet sih dapet lagi jurus lho itu depan mata lho jurus lho sabar 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 kita harus mengeluarkan kekuatan sesungguhnya dari Vegeta ya guys ya jancur lemah banget guys kan gak bisa gak bisa bisa juru tangkis tangkis kalah mulu sumpah lama banget anjir Vegeta sama ini R2 bullet gue susah banget stick baby stick baby benar kenapa kenapa guys kenapa guys kemudian Vegeta sengaja diserap oleh Majin Bu penggabungan mereka penggabungan mereka dilepaskan di dalam tubuh Majin Bu dan kembali menjadi Vegeta dan Goku oh ini emang skenario nya guys dia bergabung diserap lalu berpisah di dalam jadi membuat kontraksi yang sangat edan Vegeta berhasil menyerapkan Gohan dan kawan-kawan oke berhasil guys selain itu Vegeta dan Goku juga menemukan sosok awal Majin Bu mereka pun membebaskannya lalu keluar dari tubuh Majin Bu tetapi akibatnya Majin Bu mengalami perubahan dan menjadi wujud jahat seutuhnya Majin Bu kehilangan kendala atas dirinya sendiri lalu menghancurkan bumi Goku segera membawa Vegeta dan kawan-kawan ke dunia dewa kai menggunakan teleportasi ketibanya disana Vegeta marah pada Goku karena gagal menyelamatkan Gohan dan hanya berhasil menyelamatkan Mister Satan Bo mengejar Vegeta dan yang lainnya ke dunia dewa kai Vegeta segera menyuruh Dende dan teman-temannya untuk lari dan kemudian menantang Majin Bu ke pertarungan terakhir oke guys pertarungan terakhir dengan Majin Bu akan dia bertarung pertama dengan cara sweet teman-teman jangkin pun menang gue cu oh 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 ketas ya gunting guys gunting soalnya tadi gue kayak gini juga tadi gue kayak gini gunting ya aduh kalah cu ya ilah cuwe sweet aja kalah cuwe dia pasti mikir gitu guys anjir sweet aja kalah apalagi gelut gue cuwe ini deh guys super saiyan naga teman-teman oke 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 yang bertarung malah orang mati cu kenapa nih guys kenapa guys kenapa pegita gak bisa mengalahkan Kakarot teman-teman oh dia tidak bertarung untuk menang tetapi dia bertarung agar tidak kalah bangsa saya yang suka bertarung tapi juga terbaik hati gila ini emang spesial si goku emang spesial vegeta tetap tersenyum guys walaupun dalam hatinya itu iri guys iri gak bisa kayak gitu soalnya goku yang menjadi super saiyan 3 pun tidak dapat mengalahkan majin bu jika bisa mengumpulkan ki sebanyak-banyaknya maka dapat memusnahkan majin bu tetapi goku menyampaikan kepada vegeta kalau tidak ada kesempatan untuk melakukannya untuk mengulur waktu agar goku dapat mengumpulkan ki vegeta berupa menjadi super saiyan dan menantang majin bu jangan mati lagi kan dulu mati ini kadang-kadang bingung ini game sama anime orang mati tapi di disemangatnya jangan sampai mati kan kambing langsung tanahnya itu langsung hancur begitu guys gitu guys majin bu nya juga sikop dia nyerang-nyerang tapi sambil senyum-senyum oke awas-awas ini majin bu sejati guys asasatoku kame dapet 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 kita isi dulu guys isi dulu guys ulti cu wah ulti baby susah banget ulti cu tuh kan malah kayak gitu gak bisa gak bisa bisa banget anjir gak kayak gak kayak Goku cu kambing come on come on gue udah mulai emosi sama stick gue cu boom boom alah kelamaan co kelamaan 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 anjir digunung-gunung kayak gitu tiba-tiba mental alah gak ada kesempatan co gak ada kesempatan buat nyerang co anjir alah 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 boy gue ditangkis kayak gitu cowok anjir dia nyerang terus baby hilang gak ada kesempatan buat nyerang gue cowok udah gitu ini emosi udah gue emosi udah R2 bulletnya tuh selalu gak bisa temen-temen selalu sulit weh mr satan weh mr satan begitabu berusaha melur waktu tapi pada akhirnya di kalahkan oleh majin bu kemudian mr satan muncul dan menyatakan bahwa ia akan menghajar majin bu mendengar penyataan itu bu menjadi ingin membunuh mr satan tapi karena majin bu yang pertama telah lepas dari majin bu Dia mulai bertarung untuk melindungi Mr. Satan Tapi ternyata tidak dapat bertahan lama Goku yang sedang mengumpulkan Ki Telah kehabisan tenaga dan perubahan wujudnya lepas Vegeta tadinya tertawa kecut karena melihat permainan yang sangat buruk Tetapi dia mengingat satu cara Dini diperintahkan untuk mengumpulkan Dragon Ball di planet Namek Kemudian Vegeta menghidupkan kembali orang-orang yang telah dibunuh oleh Majin Bu di bumi Namun, gue masih belum memahami ide yang dimiliki oleh Vegeta Apa cu, ide apa cu Oke, bolas mat, bolas mat Oke, yuk bisa, 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 bisa Oh, ini yang telepati guys Biar kekuatan itu aja apa namanya Bola semangatnya gede guys ya Angkatan kalian ke atas teman-teman Son Goku mau butuhkan kekuatan kalian Wow Come on Eh Gede-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge Come on, come on, come on, come on Sini kau Ah Sini kau Tidaknya gue bisa mengulur waktu sedikit ya guys ya Mengulur waktu sedikit guys Ayo bisa, bisa, bisa Bisa, bisa, yuk Bisa, yuk, bisa, yuk Bisa, yuk, bisa, yuk Nice Gue sekarang udah mulai tau guys, caranya guys Hanya R2-nya dulu baru bulat guys Gak bisa dipencet barengan Kambing Nice Tau caranya guys Ternyata tadi dipencet barengan tuh selalu gak bisa Karena emang gak bisa cuk Harus gantian teman-teman ya Dia bakal menembak Dia bakal menembak Nice Kita kasih kekuatan Atau daya penghancur Buat Son Goku teman-teman ya guys ya Jadi biar Son Goku aja yang fatality teman-teman Ih ngomong-ngomong fatality main Itu kasih kalian Mortal Kombatnya kalian ya guys ya Goku berhasil mengumpulkan Cukup ki Dari orang-orang di bumi Berkat seruan dari satan Anjir Kata-katanya gak enak Coba seruan dari satan katanya guys Ayo cepet habis dia Wow Tamachimane Wah Ini dia tinggal Eng 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 Gitu loh guys Aduh Dia gak Gak bisa nahan kekuatannya guys Dia tidak bisa Memanahan kekuatan Bola semangat teman-teman Bola semangat sudah terbentuk sempurna Tapi Staminogoku sudah hampir habis Sehingga dia nyaris Terdorong balik Terdorong balik Permintaan ketiga Porunga Oh dia Itu kah Ngambil apa namanya Kekuatan Senro Terdorong balik Wah Wah selesai guys Pertarungan Atau pertarungan Dengan Majin Bu Teman-teman Dengan bola semangat dari Goku Majin Bu yang Sangat jahat telah musnah secara sempurna Vegeta dan yang lain Telah disembuh Telah disembuhkan lukanya Dan kembali ke bumi Teman-teman yang dihidupkan kembali dengan kekuatan Dragon Ball Lari menangkati Goku Dan Vegeta yang telah mengalahkan Majin Bu Wah Yata nih Bapak Berdaman telah kembali ke bumi Vegeta pun akan Tetap bertarung Demi melindungi keluarganya yang berharga Wah Perjuangan Perjuangan seorang bapak Teman-teman Dan Cerita Dari Vegeta Telah berhasil Kita tamatkan Teman-teman Tepuk tangan dulu teman-teman Tepuk tangan buat Vegeta Seorang bapak yang baik hati Walaupun Tampangnya sangat sadis Dan sangat dingin Tapi di hati dia Tetap Selalu ingin melindungi Anak dan istrinya Teman-teman Kita skip aja teman-teman ya Oke guys Kita cek dulu guys Apakah ada tanda tanya lagi Kayak si Goku Oh Ada teman-teman Ada tanda tanya lagi Tapi disini Hitungannya cukup itu ya guys Cukup singkat ya guys Vegeta ya Nggak sepanjang Si Kakarot Tapi Hmm Gue rada bingung nih guys Kayaknya Ini Bakal tetap gue mainin Cuma gak jadi Game utama kayaknya guys Kita bakal tetap mainin ini sih Son Gohan Piccolo Trance masa depan Frieza Goku Black Sama Jiren guys Gue tetap bakal Lanjutin storynya Cuma Karena Story dari masing-masing Karakter itu Sama Cuma beda perspektif aja Mungkin Game ini bakal Gue jadiin game kedua Yang gue upload Nanti gue bakal upload Yang Fokusnya gitu Kalau yang fokusnya Kayak contoh Mungkin next gue bakal main Aquate Place Atau Silent Hill Sama Apa namanya Spiderman juga Gue bakal lanjutin Yang main Morales Ya guys ya Mungkin Gue bakal main itu Ntar selingannya mungkin Bakal main Dragon Ball Lagi teman-teman Oke guys Berhubung Cerita dari Frieza sudah selesai Kita Akhiri Dulu Sampai sini Teman-teman So thank you Baik teman-teman Yang udah nonton Sampai habis Udah like Udah komen Udah subscribe Gue pomen dulu Gue Isla Selesai ini Bye-bye Kita akan bertemu Di game-game Selanjutnya